Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Madya, Dr. Jairul Anwar MD Dawam, Dekan Akademi Seni dan Teknologi Kreatif Universiti Malaysia Sabah. Yang saya hormati juga Timbalan Dekan, Dr. Rusli Sarya, dan juga Dr. M. Pasmi Isak. Bapak-Ibu yang saya hormati, dan para peserta yang saya hormati pula, terkhusus kepada Narasumber yang saya hormati, yang pertama Prof. Long Jet Yang dari Universiti Kaukawi, dan juga sahabat saya Prof. C. 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 Prohendiruhidi yang saya hormati dari Universitas Yanuswantoro. Terima kasih dari Panitia yang sudah memberi kesempatan saya. Selamat Subiantoro dari Universitas 11 Maret, Surakarta, Indonesia. yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dalam satu forum International Virtual Conference tentang Kreatif Teknologi dan Visual Arts, Arts of Arts from Local Conductible. Menicin untuk menyampaikan sedikit saja dan barangkali nanti kalau sudah lebihnya mohon di maaf. Sudara, yang saya hormati, saya akan menyampaikan temanya tentang transformasi seni lokal global untuk konteks di Indonesia. Permasalahan yang menarik adalah apakah seni lokal yang ada di Indonesia itu berstruktur? dan kalau berstruktur seperti apa strukturnya itu? Bagaimana pula struktur tersebut bertransformasi dari lokal menuju ke global? Kalau kita melihat kondisi empirik di Indonesia sebagai wilayah geografis, ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keragaman seni lokal. karena terdiri dari suatu kepuluhan yang cukup banyak. Ada 16.000 lebih pulau yang tersebar di wilayah kepuluhan Indonesia ini. Dan ada 600an lebih bahasa yang digunakan oleh masyarakat bangsa Indonesia di seluruh etnik, di seluruh bangsa Indonesia ini juga memiliki 600an lebih suku bangsa. Nah, keragaman bahasa suku bangsa tentu juga akan ikut beragam pula seni di dalamnya, yaitu seni rupa. Ini karena dipengaruhi pula oleh letak geografis yang terdiri dari dua benua Asia dan Australia, Samudera Pasifik dan Samudera India, yang merupakan posisi silang yang sangat strategis dari bangsa-bangsa lain yang sehingga di Indonesia, sehingga menambah unsur-unsur budaya, termasuk di dalamnya adalah kesenian. Oleh karena itu, di dalam sejarah, untuk urutan perkembangan dan kedudukan, serta hubungannya dengan masyarakat, ekspresi seni lokal yang ada di Indonesia itu sangat berkaitan dengan evolusinya. Evolusi yang saya maksudkan adalah mulai dari tataran masyarakat yang awal, yaitu masyarakat yang masih berpindah-pindah, karena kehidupannya berburu dan ekspresinya budaya lebih bersifat mistik dan magis, karena memang zaman kebudayaan waktu itu adalah bersifat animisme. Nah ini berpengaruh pada seni rupa yang ada saat itu. Kemudian berkembang menjadi masyarakat yang menetap. Nah kemudian yang terjadi transisi mata pencariannya adalah dari berburu menjadi maritim dan kehidupannya lebih spiritual. ini masyarakatnya lebih ke kepercayaan yang bersifat tidak lagi animisme, tapi dinamisme. Namun kemudian evolusi masyarakat di Indonesia mengarah kepada masyarakat teodal agraris, sudah punya kebiasaan bertani, di sela-sela bertaninya mereka melakukan kesenian dan masyarakatnya sudah meluangkan waktunya untuk mencari kesimbangan hidup dari kehidupan beragama, sehingga lebih kertiosentris. Terus sekalian, kronologi berikutnya perkembangannya ke arah masyarakat kapitalis, sehingga ini lebih masyarakatnya mementingkan statusnya. Dan di situ kehidupan berjuis yang lebih kepada antroposentris humanis. Kemudian sampai kepada masyarakat industri, lebih liberal lagi ini. dan orientasi masyarakatnya lebih mementingkan pelayanan. Sehingga di situ masyarakat berupaya untuk memiliki dan meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi dan menguasai informasi. Nah, pada saat-saat terakhir ini, maka muncullah kemudian era yang multi-kompleks. Karena yang penting adalah komoditas. Dan disinilah kehidupan yang lebih luas, yang sudah global. Dan kemudian lebih mementingkan keterbukaan. Sesuatu produk-produk yang eksotik, yang justru perbedaannya, kekhususannya, itu menjadi ciri unggul di dalam masyarakat yang global. Dan disitulah pentingnya perbedaan, bukan lagi persamaan. Nah, inilah yang merupakan masa kompetitif. Nah, evolusi hal ini sangat berpengaruh besar kepada perkembangan seni lokal, termasuk di dalamnya adalah seni rupa yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat secara sejarah, seni rupa yang berkembang di Indonesia, termasuk budaya secara luas, itu sudah dimulai setelah berpindahnya kekuatan kerajaan dari Sriwijaya yang ada di Sumatera, yang merupakan suatu kejayaan yang pertama, itu berpindah kepada kerajaan Majapahit. Majapahit yang ada di Jawa Timur. Di Jawa, di bagian timur, setelah Kediri atau Kerajaan Kediri jatuh. Kerajaan Majapahit berabad-abad mengalami masa kejayaan. Dan ini kemudian menjadi satu kekayaan, termasuk kekayaan seni rupa, misalnya seni patung, seni candi, seni arsitektur, dan sebagainya. Namun sayangnya kemudian setelah berabad-abad bernuasa, kemudian Kerajaan Majapahit yang bisa dulu menyatukan Nusantara itu ditaklukkan oleh Kerajaan Islam Demak. Nah, di Demak ini tidak lama, hanya tiga pergantian raja, kemudian jatuh ke pajang yang tidak jauh dari Demak. Pajang itu darah dekat di Solo atau Surakarta. Kemudian Kerajaan berpindah ke wilayah Yogyakarta yang tidak jauh juga dengan Solo, sekitar 60 km. Dan di sana kemudian Kerajaan berpindah ke Kartosura. Kartosura itu dengan Solo juga dekat, sekitar 3 km. Setelah itu kemudian terjadilah pemberontakan Cina kepada Kerajaan Kartosura, dan kemudian Kerajaan ini menurut kosmologi dan keyakinan Jawa, kalau sudah dijajah, maka Kerajaan ini harus ditinggalkan. Kemudian dari Kartosura membuat Kerajaan baru, tempatnya di Desa Salah, yang sekarang disebut dengan Solo. Nah, di Solo itu namanya Keraton Kasunanan, Surakarta Hati Ningrat. Nah, nama lengkapnya. Keraton Kasunanan Hati Ningrat ini kemudian berkembang dengan Raja-Rajanya yang namanya Paku Buwono. Namun ada salah satu yang tidak sependapat, kemudian akhirnya ingin keluar dari Kerajaan dan memeruntah, kemudian melawan pemerintahan Kerajaan, dan waktu itu Belanda tahu bahwa terjadi konflik, maka pemerintah Belanda menerapkan politik divide at impera, atau belah bambu, maka diadulat. Sehingga dipecah Kerajaan Solo dengan Yogyakarta. Solo itu adalah Kerajaan Kasunanan, di Yogyakarta menjadi Kasutanan. Kedua Kerajaan ini kemudian terjadilah gaya-gaya ciri-ciri kesenian, meskipun seninya sama, tapi terjadi perbedaan gaya. Di Yogyakarta sendiri, kemudian pecah menjadi Kasutanan dan Pakualaman. Di Solo atau di Suraukarta, di Ningrat, pecah dari Kasunanan menjadi manpunegaran juga. Jadi ada empat kekuatan kebudayaan di Jawa yang ada di wilayah Solo dan Yogyakarta. Di dua tempat ini yang sampai sekarang merupakan pusat kebudayaan baik untuk kebudayaan yang bersifat material maupun imaterial, termasuk di dalamnya adalah cabang-cabang seni, yaitu antaranya juga seni rupa. Nah, sehingga kemudian begitu apa namanya kompleknya kekuatan dan kekuasaan kebudayaan di empat lembaga kebudayaan di Keraton itu tadi, ini mempengaruhi pada kompleksitas nilai sesuatu yang dianggap baik, yang dianggap luhur, dan permasalahan-permasalahan ekspresinya itu sangat terpengaruh antara satu dengan yang lain. Misalnya untuk karya seni rupa itu setiap materi atau bahannya itu baik nanti alat-alatnya kemudian bahannya dan konteks kepentingannya itu akan dimanipulasi dengan suatu proses keterampilan dengan cara-cara tertentu. Di wilayah Klaten itu misalnya di antara Jujjah Sulilu ada batik yang di luar Keraton. Kemudian di daerah Bayat itu juga di daerah Klaten ada gerabah. Itu ada material yang berbeda. Gerabah itu dari tanah liat, kalau batik itu dari kain. Sehingga prosesnya itu menuntut cara yang berbeda. Kreativitas dan ekspresi yang tidak sama. Sehingga estetikanya, gayanya, coraknya, dan karakternya pun juga berbeda-beda. Di Sukoharjo, di Solo ada kerajinan wayang kulit porwa. Bahannya dari kulit lembu, atau kulit sapi itu juga kemudian ada corak dan karakter gaya wayang yang ada di Solo. Di Jogja juga ada. Sehingga seni rumpa lokal itu dengan bahan manipulasi teknik dan estetikanya yang corak gaya dan karakternya berbeda itu ternyata memang di dalamnya ada filosofinya. karena pada dasarnya seni rupa lokal itu adalah seni rupa yang memiliki makna pesan budaya dan bersifat simbolik. Karena memang seni-seni itu ada harapan sebagai satu bahasa yang di dalamnya ada harapan-harapan baik harapan tentang keindahan, harapan sebagai mata pencaharian, harapan untuk konteks interaksi sosial maupun harapan kebudayaan. Sehingga disitulah terjadi kompleksitas fungsi-fungsi seni rupa itu. Apakah seni yang religi untuk kesucian, apa seni itu untuk profan keduniawian. Nah inilah. Ternyata emang seni rupa lokal di Indonesia sangat kompleks sekali. Nilai-nilai dan juga permasalahannya. Nah nilai seni rupa lokal di Indonesia itu memang tidak cukup hanya memiliki estetika tentang rasa keindahan tetapi juga ada nilai-nilai moral yang menjadi ajaran yang diperdomani tetapi juga sekarang mulai berkembang menjadi nilai ekonomi dan karena masyarakatnya majemuk kompleks sehingga seninya pun itu juga sangat beragam bervariatif majemuk dan yang lebih penting adalah bahwa seni rupa itu adalah merupakan peristiwa kesenian dalam satu konteks sosial budaya dan bahkan berkesenian itu adalah suatu proses kemanusiaan tetapi juga seni itu adalah gambaran gaya hidup gaya hidup bagaimana gaya hidup untuk menghargai tentang satu perasaan yang indah cara-cara yang halus dan bahkan bisa meningkatkan watak atau membangun karakter karakter untuk menghargai karakter untuk bisa saling menghormati karakter untuk bisa mengapresiasi nilai-nilai budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain bahkan seni itu adalah sebagai pandangan hidup way of life dan seni itu adalah ciri khas identitas masyarakat lokalnya itu yang membedakan dengan yang lain oleh karena itu kemudian dijadikan kebanggaan kalau itu di tingkat etnik tingkat etnik kebanggaan etnik kalau itu di tingkat bangsa adalah kebanggaan bangsa sehingga di Indonesia memang terdiri dari berbagai cabang-cabang kesenian yang sangat banyak sekali dan memiliki karakteristik yang beragam yang merupakan satu kekayaan dan kekayaan itu merupakan suatu potensi tentang kebindikaan tunggal ika berbeda-beda tetap satu nah pada sisi lain kesenian itu juga bisa digunakan sebagai terapi karena dengan keindahan dengan perasaan yang halus bisa menjadi cara-cara untuk mengebati menenangkan batin bahkan juga seni bisa untuk diplomasi dan untuk politik seni mayang sekarang bisa digunakan untuk diplomasi antarbangsa untuk bisa menyatukan konflik dari berbagai etnik perbedaan politik dan bahkan seni juga menjadi cara untuk meningkatkan kemanfaatan kemaslahatan manusia satu dengan yang lain melalui seni bisa untuk memuliakan manusia bisa untuk meningkatkan martabat manusia dan bahkan seni itu bisa meningkatkan diri dengan Tuhan inilah nilai seni rupa lokal sehingga sangat menyatu dengan kehidupan masyarakat pendukung seni tersebut sehingga ciri-ciri ekspresi seni rupa lokal yang ada di Indonesia memang sangat menarik transformasi maknanya itu disampaikan secara lisan karena memang tradisi di Indonesia itu adalah tradisi lisan dari kata orang ke orang lain melalui satu lisan verbal sehingga justru disitulah kemudian terjadi varian-varian meskipun pada prinsipnya esensinya kontennya sama ini memang berbeda dengan masyarakat literatur atau literat yang sudah menggunakan bahan belajar tetapi itulah ciri-ciri seni rupa lokal yang justru menjadi varian ketika transformasinya dengan lisan dan seni rupa itu bersifat turun-temurun dari generasi ke generasi diwariskan dan juga relatif seninya itu tidak cepat berubah tetapi penuh dengan pertimbangan dan keseimbangan dan tidak ada penciptanya yang secara ekvisit dicantumkan karena itu menunjukkan kebersamaan menunjukkan satu kolektifitas tidak ada yang ingin ditonjolkan nah juga seninya itu berpola memiliki suatu irama ada suatu konsistensi nah juga bersifat pralukis seringkali seni rupa itu memang bersifat mistik karena memang tidak bersifat logika seni-seni itu bisa merupakan bagian dari sistem kepercayaan yang seringkali itu tidak lukis tetapi itu sangat empiris dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari di dalam ritual seremonial untuk meningkatkan modal sosial persatuan kebersamaan masyarakat mendukung kesenian tersebut dan juga bersifat kebersamaan kesenian di Indonesia memang bukan individual tidak mementingkan egoisme dan personalistik tapi kesenian itu adalah bersifat kolaboratif kolektif dan bersifat apa adanya sehingga menunjukkan kejujuran dan lebih kenatural saudara para pemirsa yang saya hormati beberapa teori-teori yang saya sampaikan di depan tadi adalah merupakan bagaimana pengaruh geografi dan keragaman etnik suku bangsa kepercayaan itu kemudian berimplikasi kepada perilaku di dalamnya adalah perilaku berkesenian termasuk di sini adalah selirupa sebagai contoh cabang selirupa untuk misalnya karya badik itu ada beberapa motif ini merupakan gambaran bagaimana keberagaman untuk motif badik yang saya sampaikan baru sebagian kecil saja ini ada motif parang yang menggambarkan tentang apa ini ya kekuatan untuk perang yang dipakai oleh para raja para penguasa para pimpinan dan badik ini sangat bermakna bagi pemakainya dan ini badik situm ini dipakai para calon pengantin berdua karena ini penuh dengan harapan supaya hidupnya akan mulia karena ini mengandung gambaran-gambaran visual yang di dalamnya ada makna penang sandang pangan dan papan atau tempat tinggal makan dan untuk pakaian jadi merupakan tiga hal untuk prinsip kehidupan ini kawung ini motif yang dipakai badik semar semar itu merupakan simbol kepemimpinan di Jawa yang sangat sederhana tetapi dikagumi oleh rakyat dan semar itu merupakan suatu gambaran yang paradok orangnya sebenarnya orang yang tinggi tapi merasa rendah orangnya yang selalu menunjukkan jalan yang baik tetapi selalu menyimpan rahasia yang jelek dan semar ini ada gambaran seolah-olah dia kuncungnya itu laki-laki rambutnya tetapi pantatnya yang besar itu seolah-olah perempuan memang paradok nah tetapi badiknya ini kawung ini menggambarkan suatu filosofi yang sangat dalam ini kalau kita lihat sebenarnya ini adalah ada garis empat empat arah mata angin di dalamnya ada pusatnya atau kalau orang Jawa bilang papat iblat lima pancer empat penjuru arah satu titik pusat itu yang merupakan gambaran tentang dunia utara selatan barat timur dan tengahnya nah luar biasa karena disitu juga mengandung satu bisafat tentang asal-usul manusia yang dari anasir air dari anasir angin dari anasir tanah dari anasir api itu gambaran kawung itu kalau misalnya api itu adalah amarah nafsunya kalau air itu mutmainah yang baik kalau hitam itu aluwamat dan kalau yang dari udara itu supiah nah itu sehingga manusia dikuasai oleh empat nafsu itu ada filosofi yang mendalam dan ini ada badik situan luhur ini juga sangat menarik sekali ini merupakan seni rupa lokal yang motifnya mengandung makna supaya pemakainya itu hidupnya akan mulia dan ini ada badik dari Bali ada juga dari Lasem Lasem ini darah jawa pesisir laut kemudian ini ada badik teruntum ini badik teruntum menggambarkan tentang cinta yang bersemi yang tidak pernah putus ya sehingga ini sering dipakai pada calon teman dan pada waktu melakukan akad nikah ya diharapkan supaya kedua mempelai itu nanti terus bercinta tidak pernah berhenti seolah-olah seperti motif teruntum ini dan ini motif yang afstrak modern karya seorang pelukis terkenal Indonesia Profesor Amri Yahya ini badik afstrak yang sangat menarik sekali ini contoh-contoh beberapa seni rupa sebagian dihitung saja dari yang saya sampaikan tentang badik nah saudara yang saya hormati badik itu kemudian bertransformasi tidak cukup di kain saja yang untuk kebahaya gitu ya tetapi ini diterapkan di dalam dompet misalnya ini ada motif parang ada motif megamendung dari daerah Cerebon Jawa Barat kemudian ini tempat gelas atau tempat makanan untuk penyajikan kalau ada tamu itu ini dari kayu sudah sekalian dari kayu dibadik dengan motif apa namanya ini jadi ada ini ada tuntum kemudian ini ada motif kaum bahkan ini untuk kertas pun juga sekarang ada badik dari kertas yang dibenarkan untuk sampul ini ya ini motif parang yang kemudian dikombinasikan menjadi satu bentuk yang lebih luas yang kreatif dan ini juga motif-motif badik yang dibanggil para gadis-gadis remaja ya kemudian bahkan diterapkan pada satu gitar ini sehingga fungsi bandik itu penerapannya lebih luas pada bidang-bidang tidak hanya di kain tetapi juga pada kertas pada kayu dan juga fungsinya bisa tidak saja untuk sana tetapi juga untuk penerapan gitar buku dan seterusnya ini ini artinya sudah ada satu perluasan fungsi dan bentuk-bentuk sehingga terjadi transformasi dari yang lokal menuju yang lebih luas ini dan yang menarik yang menarik lagi adalah badik ternyata juga diterapkan dalam satu kendaraan mobil yang merupakan simbol teknologi modern ya sebagai transportasi ini penuh dengan badik dan bahkan juga kereta ini merupakan alat transportasi masal ini merupakan kereta Jogja Solo yang disebut dengan Pramek ini penuh dengan badik juga dan ini mobil khas yang dipakai transportasi di Kota Solo untuk bis solotran ini juga ada badiknya dan bahkan tempat pemberhentian atau penantian ya para calon penumpang mobil disini juga diberikan hiasan badik sehingga disini memang peran seni rupa di dalam pengembangan untuk nilai-nilai keindahan yang dari bersifat lokal ini kemudian diperluas ke arah yang lebih ke global begitu ya dalam hal ini penerapannya fungsi-fungsinya dan juga kemudian pengembangan motif-motifnya akan lebih bervariasi kemudian ini contoh yang lain bagaimana seni rupa lokal terjadi juga transformasi dari awalnya adalah bentuk pot yang sangat sederhana ini adalah satu contoh pot dari tanah liat dengan teknik bakar yang biasa warnanya warna alam kemudian dikembangkan dengan satu pot yang lain diberi hiasan yang lebih menarik tidak polos begitu bahkan kemudian dari desain bentuknya ini sudah dibuat ada leher yang lebih panjang dan di bagian bawah ada bulatan-bulatan dan motif hiasnya sudah lebih baik lagi ini dan ini kemudian dikembangkan dengan tekstur bentuk luar yang tidak rata warnanya juga dibuat warna yang berbeda namun sop dan sangat indah dan ini kemudian dikembangkan lagi dengan garis-garis yang meliuk-liuk yang dinamis yang selalah bergerak sehingga ini menjadi menarik ada transformasi bentuk pot vas bunga ini menjadi semakin lebih menarik dan yang terakhir ini dibuat vas yang di bagian atasnya ini ada satu lekuan-lekuan yang dinamis kemudian di bagian bulatnya ini ada tekstur hiasan-hiasan tidak saja berupa cat tapi ini ada tekstur yang menonjol dari bahan bakunya sehingga terasa memang seni rupa lokal ini menjadi lebih dinamis dan evolusinya semakin lama semakin ada tambahan unsur-unsur bentuknya kemudian hiasannya ragamnya kemudian juga fungsinya sehingga menjadi lebih komplek nah di dalam seni rupa lokal yang lain ada satu contoh seni kriya ada yang mengatakan ini seni patung yang disebut dengan loro belonyo loro itu bahasa Jawa artinya dua belonyo itu sebenarnya dari kata belonyo saling apa ya saling untuk menyentuh satu sama lain tapi dalam makna yang lain adalah sebenarnya rasa cinta ini merupakan masa yang membahagiakan dari para remaja kemudian melakukan janji untuk saling setia hidup semati dan sekali seumur hidup sehingga tempatnya dibuat di tempat yang sakral tempat yang indah yang penuh dengan hiasan-hiasan ini namanya kalau di Indonesia namanya kerobongan atau pasren pasren itu tempat seri tempat ratu kalau kerobongan itu tempat yang indah karena ini sebagai gambaran raja sehari ini satu contoh loro loro belonyo laki-laki dan perempuan ini meskipun ini kalau kita lihat ada yang pakai topi ada yang tidak ada yang telanjang dada ada yang pakai gemben ada yang bawa keris ada yang tidak ini menggambarkan perbedaan tetapi itu merupakan keharmonisan keharmonisan itu filosofinya adalah perbedaan seperti juga di Indonesia itu ada binika tunggal ika bina itu banyak ika itu satu banyak itu satu berbagai puluh berbagai suku bangsa berbagai bahasa berbagai kepercayaan itu banyak tapi satu yaitu persatuan Indonesia loro belonyo ini juga maknanya dua itu satu dua hati menjadi satu duit tunggal kalau dulu presiden yang pertama Indonesia itu Bung Karno dan Hatta namanya pun juga disatukan Soekarno Hatta ini contoh juga loro belonyo yang pada intinya strukturnya itu intinya adalah strukturnya sama dua-dua ini ini loro belonyo yang ada di museum ini merupakan milik Sultan Amangpuk Bono yang pertama di Keraton Kasultanan Yogyakarta yang dihibatkan ke museum Senisono Yogyakarta kemudian ini loro belonyo yang ada pada seorang pengusaha badik besar badik besar di Solo badik danan hati nah ini ada satu gambaran yang tetap indah strukturnya indah dan disini ada urutan antara loro belonyo atau patung laki-laki dan perempuan ini di tempat seorang di dalam keraton juga loro belonyo dua berurutan ini namanya kerobongan atau pasret ini loro belonyo yang ada di lingkungan keraton Kasunanan Surakarta ini merupakan rumah adiknya Tamarhum Raja Kasunanan yang ke-12 Paku Bono ke-12 ini patung loro belonyo kakaknya Sultan Paku Bono yang ke-9 nah ini mengapa putrinya di sebelah kanan karena ini kalau putrinya di sebelah kanan itu adalah struktur bagi pemiliknya itu adalah orang bangsawan atau orang keraton kalau orang biasa itu laki-lakinya yang di kanan ini orang biasa tapi kalau orang raja orang bangsawan itu memang perempuannya derajatnya itu lebih tinggi dibandingkan yang laki-laki dari kalangan biasa maka itu strukturnya dibalik perempuannya yang di kanan kalau di peraton kalau yang di Jawa rakyat biasa itu perempuan yang di kiri nah ini merupakan juga contoh bagaimana seni rupa lokal di Indonesia lorup belonyo tadi itu sebenarnya kemudian bertransformasi dari pernikahan tadi menjadi wujud patung yang sederhana kemudian bertransformasi ke lebih halus lebih baik kemudian berkembang lagi pakaiannya dengan penuh semua lebih tertutup dan dengan motif batik teruntum ini posisinya tetap secara sintagmatik berurutan laki-laki dan perempuan dan ini juga berkembang tetap dua laki dan perempuan tidak perempuan semua tidak laki semua tapi laki dan perempuan kemudian berkembang ke arah yang lebih kreatif ini juga menggunakan batik teruntum dan ini dibuat ekspresif dengan gaya yang agak lucu begitu dan ini bahkan lebih ke kontemporer sudah lebih ke satu gaya yang lebih menarik lagi ya ini yang lebih agak natural gitu tetapi juga ini mengesankan bagaimana dua si Jolie yang sedang merasakan berasa bahagia sekali gitu dengan gaya dua si Jolie yang menikmati kehidupan mesra begitu ya nah pada esensinya strukturnya adalah tetap dua dan ini berpasang-pasangan ya tetapi penyampaiannya mengalami transformasi bentuknya ekspresinya tekniknya dan lain sebagainya saya kira ini merupakan satu bentuk perkembangan seni lokal yang sudah menuju ke lupa karena tuntutan zaman dan masyarakat terkini yang mengendaki adanya perubahan perubahan nah hal yang lain yang menarik secara visafat Jawa dan ini juga pada umumnya di Indonesia secara jujur maaf kalau teman-teman ada yang berkunjung ke Indonesia dan nanti mampir ke Jawa Tengah di Kota Karanganyar di Cadi Sukuh itu ada satu peninggalan Hindu pahatan Hindu itu di pintu masuk ada satu ya reliat ya yang namanya lingkar dan yoni tetapi setara vulgar ini adalah gambaran tentang alat kelamin wanita pagina ini kemudian ini adalah gambaran tentang alat kelamin laki-laki menis bersatu menjadi satu sebagai kusmogunian atau perkawinan dan ini dipahat di dalam suatu batu dicanti Hindu yang ada di Jawa Tengah Karanganyar dan ini bertransformasi dijadikan satu bentuk seni rupa patung lokal yang tidak lagi vulgar nah ini yang penis digambarkan menonjol seperti ini ini adalah lingga bahasa lingga kemudian ini gambaran klitoris lambang perempuan ini adalah yoninya nah sehingga ini perpaduan adalah lingga dan yoni Bapak Ibu ini ya dan kemudian kalau rumah Jawa itu kalau ini dilihat dari atas di rumah Jawa itu ada tiga genteng genteng pertama kedua ketiga ini kalau dalam konsep Islam mungkin ini ya rupun apa namanya ada Islam iman dan Islam kalau dunia dunia bawah dunia tengah dunia atas nah sentong atau kamar sakral itu ada yang namanya sentong tengah atau kamar tengah ini di tengah ini di kanan ini di kiri dan ini kalau ini rumah belakang ini rumah depan ini dia dari atas kalau direbakkan pas ini akan disentong tengah ini pucuk atau genteng pendopo atau rumah depan jadi rumah Jawa itu ada dua struktur 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 depan dan belakang struktur depan namanya adalah pendopo struktur belakang namanya rumah dalam nah yang yang depan itu ke maskulin yang belakang itu feminin nah sehingga rumah di Jawa yang merupakan asitek seni upah lupa lintu pun memiliki filosofi yang menarik nah ini kalau dia dari samping setelah di kamar sederhana ini merupakan transformasi dari lingga atau laki-laki yang maskulin dan ini yang lebih pendek lebih agak bulat yang namanya feminin dan ini kalau diterapkan persis pas itu terjadilah perkawinan nah ini makanya kalau ada orang di Jawa itu bertamu itu dia ada di rumah depan dulu orang-orang tamu yang orang asli di depan kemudian nanti pihak yang menerima laki-laki karena rumah depan ini lambang laki-laki yang belakangnya adalah lambang perempuan dan nanti laki-lakinya dari depan ke belakang kemudian perempuannya dari bahkan di depan ini persis sama dengan kalau terjadi perkawinan untuk dua sisi jori yang sedang wacara untuk teman-teman kalau orang-orang bilang teman-teman itu yang utih dari belakang yang laki-laki dari depan sehingga ketemu itu ternyata merupakan simbol perkawinan nah sekalian ternyata seni rupa lukuk-luk itu berstruktur kalau kita lihat misalnya ini satu insipresnya awal tinggal tentang kebenaran laki-laki lagi-laki 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 ini panggakannya dan ini tentang penemuan yaitu tentang susu tentang wanita itu ternyata berkata masih tutup kalau di Jawa itu ada orang yang meninggal itu ada tandanya di atas buku dalam nyanyi itu kalau misalnya tentunya rucing seperti ini ini yang meninggal laki-laki tapi kalau tentunya bulat seperti ini ini yang meninggal penemuan sehingga ada simbolik ada tanda sistem tanda yang menandakan bahwa ini merupakan simbol yang meninggal laki-laki karena rucing seperti lingga ini bulat seperti yoni nah demikian mula seluruh terapan seperti kegedi sisanya untuk minum kegedi itu setelah dianalisis ternyata kegedi di bagian atas itu adalah bersifat lingga ini seperti lingga laki-laki lingga dan kalau dipotong lubangnya ini adalah perempuan dan bulat ini adalah lambang perempuan sehingga perempuan dengan laki-laki jajah satu seperti juga di keraton kesehatan laki-laki kalau kita masuk di keraton melalui seriman nanti begitu masuk ada lambang tanda panah dan tanda panah ini adalah laki-laki panah laki-laki tanah itu perempuan ini adalah seluruh ini adalah perempuan ini juga satu lambang tentang visual bagaimana seni rumah lokal itu memiliki satu makna indikat titik yang kemudian membutuhkan satu titik-titik untuk bergembangannya seni rumah yang akan perlamat nah ini bergembang ke rumah Jawa Joglu yang namanya Brogobo ini yang namanya Dalam sehingga ini ada serangan yang terbuka tidak ada pintunya tapi terbuka yang menambahkan tanah kewadaan ini ada pintu yang menutup ini ada pintu yang menutup tapi terbuka dan yang dibuat paling indah adalah wanita dan ini transformasi dari wanita yang digambarkan pantum wanita ini digambarkan pantum lagi kekeduanya namanya Loro Lonyo nah terus ini juga merupakan kanyain-kanyain situ rumah lokal bagaimana kendih ini kemudian berkembang untuk mengikuti tuntutan tajaman dengan iasa-iasa kalau ini tidak ada tutupnya ini ini polosnya ini iasanya nah ini laki-laki ini perempuan ini laki-laki ini juga perempuan ini gambaran laki-laki ini perempuan dikenakan untuk menunggu pagi ini keris juga laki-laki ini perempuan ini berlebah ini laki-laki ini jadi keris ini adalah laki-laki bahkan Tukumunas yang merupakan Monumen Nasional Bancang Indonesia pada waktu persediaan pertama Insya Soekarno membuat desain tentang Tukumunas ini intinya adalah tentang perkawangan antara Liga dan Yoni dan ini adalah harapan bahwa supaya Indonesia ini terjadi satu kemampuan negara yang sesuatu karena adalah lambang perkawinan Tukumunas Monumen Nasional yang merupakan pemerintahan kekuasaan Bancang Indonesia menarik sekitar sekalian kalau kalian lihat memang ternyata serupa lokal itu memiliki struktur yang sangat menarik dan pasangannya saya lagi contoh ini sawat kalau kalian lihat konteks global yang modern ini di atas terbat terbat itu dari burung dan burung itu yang di atas maka burung itu adalah gambar laki-laki yang punya burung laki-laki dan perempuan dan ini kalau kalian lihat alat terlalaman laki-laki seperti menonjolnya pesawat ini di bagian depan ini menggambarkan tentang laki-laki jadi pesawat ini bagian ini menggambarkan laki-laki yang berlindah yang bisa bergerak dengan cepat yang ada di atas sedangkan ini kapal yang bulat yang gemuk yang sukur yang bergerak wanita karena air air itu kembangan wanita dan bawah itu kembangan wanita dan sebenarnya ini merupakan suatu transformasi dari seni rupa lokal yang atas dan bawah dan menginspirasi secara teknologi untuk kekinian ini juga tempat dicipijian bagaimana ini kemudian laki-laki yang merupakan menodyik yang menodyik yang menyusupi yang menodyik ini kemudian yang budak ini adalah perempuan nah sehingga ini perempuan dan laki-laki jadi satu ini merupakan inspirasi sesungguh lokal yang benar untuk yang bahkan jadi kelupanya ini juga inspirasi disesai yang sudah lupa, bagaimana ini senjata pistulnya yang dibunuh di situ di sini ada pistul yang kemudian yang mengalakan lor, yang mengalakan lulu lor, laki-laki mengalakan spirit maya, itu kan transformasi, jadi pistul itu mengalakan lor atau lulu, dan kemudian wajahnya ini, wajahnya adalah perbuahan ini sehingga ini merupakan transformasi gambaran yang berpasangan secara berstruktur nah, sudah sekalian kita juga lihat misalnya untuk dirupa yang namanya topeng topeng itu yang lagi-lagi sudah nampak ada kerunjikannya yang terkembang ini juga dendamakan bagaimana simbol-simbol yang sudah terpulak yang terstruktur yang merupakan terapuran terperlalangan itu memang terstruktur dan laki-laki itu ada terperlalangan menonjol pernafuan itu ada terperlalangan bulan dan lulu ini satu contoh topeng yang kemudian sudah ditingkatkan ke arah lebaran sehingga ada jalan lagi topeng yang itu polos dan hanya untuk menari tapi topeng kemudian sekarang dihiasi untuk susunir untuk keindahan untuk hiasan interior dan bahkan hiasannya adalah dengan cara dipatik batik tulis dan ini ada motif-motif batik yang bisa diterapkan di sini misalnya ada motif parang ada motif lundung kemudian ada motif kombinasi muda sehingga dengan demikian topeng ini ke arah lulu-lulu bisa dimaknai secara digital lebih baik karena secara ekonomi juga bisa meningkatkan milik-milik tapi secara budaya akan terjadi revitalisasi atau penguatan budaya karena kemudian motif-motif batik itu akan diabadikan di dalam perbukaan kayak topeng ini yang akan memberi sekaligus juga menestatikan dan meregalisasi musuh-musuh yang kemudian akan menyenangkan para pembelinya para misatawan yang menikmati subnir topeng ini itu gambaran bagaimana seluruh lokal yang bisa mengembal ini juga contoh evolusi bagaimana terjadinya evolusi topeng dan transformasinya lokal-lokal global ini merupakan topeng-topeng yang lama masih pola semua dan hanya untuk menarik kemudian ini sudah diberikan kebiasaan ada penyanyaganya ada kakinya kemudian ini topeng tentu-tentu ini ada motif-motif badinya kemudian ini juga ada motif-motif badinya jangan lagi polos bahkan kemudian ini dihiasi dengan kombinasi pipi gula dan di apa namanya papanya ini dari anyaman-anyaman yang menjadi dasar untuk topeng sehingga topeng ini kesannya sebagai satu lukisan meskipun dia sebenarnya merupakan satu karya kriya tapi bisa jadi ini sebagai satu lukisan karena dikemas dalam satu gunanya yang menarik ini sudah menuju ketataran yang lebih kreatif dan variatif bahkan kemudian ini disantikan antara laki-laki dengan pertemuan dan kemudian disini ada identitas yang lain dan ini topeng kemudian divariaskan dengan jam sehingga ini lebih polos tidak ada kesan tapi ini mengenakan tekstur alami dari sifat-sifat pakai dan ini juga topeng panji yang sudah dipatih sehingga ada warna-warna dan ini topeng yang dikenakan gunungan Jawa nah sudah sekalian Bapak Ibu para pemirsa yang saya mati gunungan Jawa ini merupakan jantungnya kehidupan atau jiwanya jiwanya orang Jawa dan ini ada topeng disini ada kombinasi juga ada parah dan ada turun juga dan ini ada nama saya sehingga kemudian ini bisa jadi taruh di misa saya untuk identitas saya sehingga terjadikan diserah informasi dan evolusi perkembangan dari setiap zaman-zaman yang terhadap tentukan para pengguna generasinya sehingga terjadi satu perpisahan transformasi dan sekalian menarik sekali bahwa memang kalau kita lihat pada tata-tata para pakar mengatakan milium satu dua 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 berbeda dengan era yang mengerjaya yang eksotik itu beberapa waktu lalu lebih mempentingkan yang mempengaruhkan teknologi dan teknologi tetapi sekarang ini lebih mempentingkan teknologi jadi memilihkan teknologi lebih pada eksplorasi ide kreativitas keunikan originalitas dan itu kekayaan kita yang tidak pernah bisa adalah ya pikiran kata sendiri kekerjaan dan kreativitas juga ini satu hal yang penting yang perlu dikatakan bahwa sendiri kuala lokal memang perlu didukung dengan melalasan teori supaya nanti kita bisa untuk mengembangkan dalam perlahan mili-li yang dapat kira industri keringat ini meskipun orang rakyat mengatakan sendiri rupa yang terpikirkan sendiri rupa yang dimanjirkan atau dirimikan atau sendiri rupa yang tergesak oleh teknologi di parah masjid baginya sesungguhnya ia adalah memiliki kelebihan ia adalah memiliki kekuatan eksotik yang tidak ada pada yang lain tetapi juga memiliki kekuatan eksotik yang kuat dan memiliki kain materi untuk pembuatan karya sederhana lalu banyak sekali dengan lingkungan alam yang paling terkait dari berbagai bisa dindakan mulai dari daun tarang kayu tarang kulit dan sebagainya dan ini belum ter-explore masih banyak sendiri lokal yang belum dikembangkan dan punya akar budaya yang kuat sekali tidak besar sekali itu filosofinya dan kekuatan pengerjaannya untuk katanya apalagi itu memiliki lokal jenis yang luar biasa memiliki memanfaat kata-kata yang sangat baik dan tidak sekedar itu hanya untuk peristiwa estetik segera para radis itu adalah satu makna yang bisa mencerminkan filosofi simbolis yang lebih berbobot berkibang dari estetikanya karena itu merupakan sistem milih yang diberbobot dalam berlaku untuk menjaga kesimbangan di masalah dan dan disana juga ada kekuatan segera lokal itu memiliki suatu kesensi manfaat yang berdasarkan nilai tidak nilai material semata tapi nilai spiritual dan juga nilai kekuatan kekuasaan hati namun memang selamanya ini sudah menesuruh dari kegiatan fungsi kegiatanan separan untuk sponsor sekarang harus hidup-hidup di sini dan ada pergeseran mahal ada pergeseran koordinasi sekarang ini sudah terjadi pendakalan daya saingnya dan memang ada kata-kata berubahan dan para milihnya rata-rata bisa dikatakan katanya bahwasannya perlu diperluas maksud lokal dan kata-kata para para kalau dalam bergayaan yang baik yang pertama kita harus menempatkan bahwa sebuah memudahkan sebuah investasi sebagai aset dan kekuatan tidak bisa karena itu perlu upaya yang kuat dan perlu utonomi program dan manajemen supaya nanti tidak sesekara alamnya saja tetap sesekara terpulau dan bencana memang sendiri lupa lokal itu harus diberdayakan dan diarahkan dalam suatu konteks kegelubah sehingga nanti justru evolusinya dia tidak lari dari kasarnya tetapi dia juga berkaya melalui akunturasi dari kekayaan unsur-susur kekayaan yang lain namun tetap berdasarkan kepada penilai lokalnya sehingga merupakan tugas kewajiban dan pemenangan darinya pemerintah pemegang muda dan juga patroli sehingga terpenting sebagai satu kekasas moral dan pemenangan untuk menjaga ini dan juga memang sehingga para lokalnya harus leluh dan adaptatif karena tidak bisa dimimpin bahwa masyarakat berkembang leluh dinamis generasi yang akan leluh berubah dan ada hubungan yang berbeda sehingga memang dari berbagai kesehatannya harus leluh memenai proses teknik bahan ada alat serang sakupan-sakupan yang lainnya itu memang kita harus adaptatif dan menjaga sehingga kita tidak perlu hal-hal tidak satu perubahan karena tantangan itu pada bisnisnya adalah sesuai peluang bukan ancaman sekali lagi tantangan itu adalah peluang tantangan itu bukan ancaman sehingga apa yang ada di barang mata kita itu adalah peluang yang besar seluruh lokal yang ditakutkan agar musnah itu bukan sepatu tantangan tapi peluang untuk maju dan nanti menjadi penciri di tantangan berubah mereka memang perlukan keperkuatan dan keperluanian untuk kerjasama tidak bisa kekasih kita harus berkelaborasi kelebihan kelebihan kita dipadakan dengan kelebihan kelebihan mitra kita dan kekurangan kita akan ditutupi oleh kelebihan kerjasama mitra kita dan karena itu kita juga harus profesional di dalam untuk membanggakan seni rupa lokal tidak bisa seni rupa itu akan berjalan alamnya tapi memang seni rupa lokal itu perlu dikondisikan secara profesional saya kira memang seperti itu yang dapat saya sampaikan ini satu contoh juga seni rupa di Jawa yang kenal yaitu wayang kulit perwa tetapi ini sudah dikondisikan menjadi seni titik rasional Jawa karena ada aspek seni dirinya musik ada aspek pertunjukannya tapi juga ada aspek sasranya tersebut dikondisikan tersebut dikondisikan tersebut titik tersebut tanahnya mana titik alam ini memperkenalkan pencerahan kepada para mama dan memilih dari sekalian ini satu contoh seni rupa pokal yang rupa mayang kulit perwa mayang kulit perwa itu merupakan tanah performasi dulu dari seni-seni patung zaman dunia buddha kemudian setelah islam maka digayakan disinilisasi secara kreatif para seni banyak sehingga menjadi dua dimensi kalau dulu tiga dimensi seni patung terakhir dua dimensi dan mayang ini menambahkan muatatak yang sangat representatif muatatak usni dan sehingga menjadi ajaran dan mayang yang diperlui usur-usur dikumpanya baik bentuk warna profil dan sebagainya mengandung filosofi yang tinggi sekali bagi orang Jawa ini sudah nanti digabung dengan aspek 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 apa namanya mempernu tiga sesuatu terbit ==== pen ke Terima kasih. 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 Terima kasih.